Bekiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menyebutkan keinginannya untuk berkarir bersama klub Liga Inggris, Manchester City. Pratama Arhan tampil mengesankan saat mentas bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Sosok Bek berusia 20 tahun ini pun dinobatkan sebagai pemain terbaik di kompetisi antar negara Asia Tenggara tersebut. AFF selaku penyelenggara memuji konsistensi Pratama Arhan ketika membantu Timnas Indonesia menyerang maupun dalam pase bertahan. Jika menilik dari statistik yang dicatatkan AFF, Arhan Sukes melakukan persentase tackle sebesar 80 persen. Selain itu, pemain kelahiran Blora itu juga menjadi aktor dibalik kesuksesan Timnas Indonesia melangkah ke final Piala AFF lewat kontribusi 2 gol dari 6 penampilan. Adapun Arhan dan kolega gagal mempersembahkan trofi pertama Piala AFF bagi Timnas Indonesia seusai ditaklukan Thailand di final lewat agregat skor 6-2. Performa mentereng pemain milik PSIS Semarang di Piala AFF menuai pujian dan memunculkan rumor dirinya bakal merumput di luar negeri. Namun demikian, Pratama Arhan mengatakan bahwa belum mengetahui klub asing mana yang menginginkan jasanya di tim. Ia saya sendiri ingin melanjutkan karier sepak bola ke luar negeri, tapi belum tahu juga karena akan ada agen yang nanti akan memilih jika ada tawaran. Kata Arhan kepada Kompas TV, belum tahu. Klub luar negeri, mungkin ada rumor, tapi tidak tahu juga karena agen saya yang dihubungi. Lanjutnya, pemain berpostur 170 cm ini memang memiliki minat besar sejak kecil untuk melanjutkan karier sepak bola profesionalnya di luar negeri. Pratama Arhan mengatakan bahwa dirinya memiliki cita-cita untuk membela tim idolanya asal Inggris, Manchester City. Kalau keinginan saya sih pengen main di tim idola saya, Manchester City, tutur Arhan. Sebelumnya, Arhan mengakui bahwa sudah berkonsultasi dengan pelatihnya di tim Nas Indonesia, Sinta Eeyong. Terkait hal ini, kalau bermain di negara mana, tergantung saran dari pelatih. Saya ikut arahan saja, saya juga sudah ngobrol dengan Coach Sinta Eeyong. Kata Arhan.